Jadi hubungan antara aqidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak. Dan menariknya ketika akhlak itu diterapkan dalam kehidupan, itu selalu terjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah, aqidah dan hubungan kita sosial dengan makhluk di muamalah. Kita sholat pakai akhlak. Jangan dikira mendengar panggilan adhan itu. Itu kan konfirmasi iman. Quran surah ke-8 ayat ke-2 إنama المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت khulubuhum. Sungguh ciri orang beriman itu akan dikonfirmasi jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Kapan kita mendengar nama Allah itu? Dikonfirmasi setiap pergantian waktu dalam sehari. Kita bangun tidur kan awal waktunya subuh tuh. وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ awal waktu kita beraktifitas subuh. Lalu masuk pertengahan zuhur. Masuk transisi asar. Masuk maghrib. Habis isya. Setiap berganti waktu subuh ke isya diperdengarkan nama Allah. Ditelinga setiap insan. Untuk mengkonfirmasi ini manusia punya iman gak? Telinga bahasa Arabnya udhun. Jama'nya adhan. Adhan tuh bukan sekedar panggilan. Tapi dalam panggilan tuh ada konfirmasi iman. Baik. Coba lihat urutannya. Lafad pertama adhan tuh apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Tauhid bukan. Akidah bukan. Akidah bukan. Akidah kan? Baik ya. Kalau belum paham itu akidah teruskan. Ashadu adla laha illallah. Akidah bukan. Ya kan? Akidah ngikut siapa? Nabi. Wa ashadu anna muhammedan rasulullah. Baik. Tadi setelah akidah itu apa? Ibadah. Ibadah. Setelah ashadu anna muhammedan rasulullah apa? Haya alas salat. Ibadah bukan? Ibadah. Lalu setelah ibadah apa? Buamalah. Di buamalah pengen sukses gak? Ingin bahagia gak? Ingin menang gak? Haya alal falah. Haya alas salat. Ibadah. Haya alal falah. Sadar kita setelah itu sukses. Nyaman enak. Sebut lagi nama Allah sebagai akhlak. Allahu akbar Allah. Fa akbar. La ilaha illallah. Makanya ketika mendengar adhan ada getaran di hati. Allahu akbar Allahu akbar. Getar hati kita. Itu getaran iman. Nah yang belum punya iman itu gak ada getarannya. Gak bisa ditemukan itu. Dicek setiap hari. Dicek setiap hari. Nanti kalau sudah sempurna latihan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dipanggil itu langsung punya akhlak. Begitu ada panggilan. Ada panggilan itu bukan cuma getaran. Tapi ada persiapan kita untuk menyambut panggilan itu. Karena panggilan itu konfirmasi iman dari Allah kepada kita langsung. Panggilan itu janji kebahagiaan. Janji kesuksesan. Janji kemenangan. Kalau Anda dapat berita dari kantor hari ini Anda dapat bonus. Silahkan ngambil langsung dari direktur. Pakai pakaian begini apa ganti? Serapi mungkin. Bonus. Ada kan? Apalagi promosi jawatan. Sudah dapat bonus promosi jawatan. Pakai jas. Pakai dasi bu. Masa ibu pakai dasi? Tapi pakaian terbaik kan? Nah ini kita dapat konfirmasi. Setiap pergantian waktu dari Allah. Siap nih sukses. Siap bahagia. Itu ikrar kita itu. Siap sukses. Siap bahagia. Siap menghadap Allah. Ini ada jawaban. Ada pemberian. Mana ada yang ngasih bonus lima kali sehari? Allah ngasih bonus lima kali sehari. Ini ada pemberian nih. Ada kemenangan. Ada kebahagiaan. Dipanggil kita. Masa dunia saja. Kalau sifatnya sementara. Dipanggil persiapannya begitu nyata. Maka balik tanya Allah sama kita tuh. Turun Quran surah ketujuh. Al-Araf. Di ayat 31. Ya bani adama khudu zinatakum indakulli masjid. Hei semua anak cucu Adam. Kalau ada panggilan dari masjid itu. Kenakan penampilan terbaikmu. Zinatakum. Kenakan penampilan terbaikmu. Quran tidak menuntut kita untuk mewah. Bukan. Tapi yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Datang. Dan itu menariknya sifat masjid. Jangankan yang telah beriman. Yang belum beriman pun kadang ke masjid itu disesuaikan pakaiannya. Kemarin di Dubai itu. John Setam itu sama istrinya kan datang tuh ke satu masjidnya. Kan penampilannya itu langsung berubah. Iya kan? Ada presiden Amerika dulu Obama dengan istrinya Michelle itu. Saat datang ke istiqlal kan penampilannya berubah. Coba lihat. Yang belum beriman masuk masjid itu penampilan bisa berubah. Masa yang beriman pakai kaos? Salat subuh pakai kaos Batman. Udah tahu banyak jebakan. Salah sih tidak. Cuman yang empat tadi nanti ada yang kurang. Akidah, ibadah, muamalah, ah. Apa ahlaknya dalam ibadah itu? Ahlaknya ketika terkoneksi dengan Allah dipakai enggak itu? Bapak komunikasi dengan atasan. Lalu pola komunikasinya itu enggak nyaman untuk dilihat. Kira-kira misinya sukses tidak? Kita ingin komunikasi dengan Allah tapi penampilan tidak meyakinkan sukses tidak? Syukurnya Allah masih punya sifat asyakur. Maha menerima walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah ini penting untuk disampaikan. Karena sekarang ini stunting itu banyak. Orang hanya melihat stunting fisikal. Fisiknya stunting memendek. Ternyata sekarang ada stunting spiritual. Solatnya pendek. Gilat cepat. Stunting intelektual. Pikirannya pendek. Stunting moral. Perilakunya pendek. Tidak mulia. Catat tuh belum ada sekarang penemuan stunting spiritual. Jadi Anda bisa bayangkan. Fisik dengan akal itu mana posisinya yang paling tinggi? Akal. Karena fisik tanpa akal ini gak bisa ngapa-ngapain. Rendah, berat, capek. Bahkan hewan itu tanpa akal. Karena itu banyak dikerjai. Monyet lagi aktif dikandangin. Singa sebuas-buasnya dikandangin. Karena gak ada akal. Kalah sama yang berakal. Burung terbang aja bisa ditangkap. Pakai apa? Pakai akal. Dan akal itu yang memudahkan pekerjaan fisik. Semakin kuat akalnya, semakin ringan fisiknya. Ilmu itu kalau semakin tinggi, kerjaannya jadi ringan. Tapi pendapatan makin banyak. Ketika pendapat semakin baik, pendapatan semakin banyak. Kan gitu rumus intelektualnya kan? Jadi kalau sekarang ada gerakan stunting itu mesti diperhatikan. Dan mesti diberikan solusinya. Pada aspek fisik, maka stunting intelektual itu harus lebih perhatiannya dibandingkan dengan fisik. Nah ada yang lebih tinggi dari intelektual. Namanya spiritual. Karena spiritual ini menghasilkan moral. Jadi kalau cuma pintar tapi moralnya rusak, maka kepintarannya pun tidak akan membawa masalah. Ya maaf, maaf, maaf nih maaf. Orang yang rendah intelektual, ada yang menyebutnya dengan bodoh misalnya. Dengan orang pintar. Tapi moralnya berbeda. Pilih mana? Orang yang bodoh tapi baik, atau orang yang pintar tapi jahat? Sudah jangan pilih yang ketiga dulu. Kita kan sedang memperbandingkan dua hal ini. Walaupun tidak sampai apple to apple perbandingan ini, tapi dari aspek nilainya itu serupa. Aspek nilainya serupa. Bagaimana kita bisa melihat sisi nilainya? Pak, ibu, orang bodoh tapi baik gitu. Kalaupun berbuat salah, salahnya muncul dengan kebodohannya. Jadi dampaknya, daya rusaknya itu gak terlalu besar karena bodoh. Tapi kalau pintar dan dia jahat, itu merusaknya pasti berat. Karena pintar. Kepintarannya digunakan untuk menipu. Ada orang bodoh mau nyuri motor. Tapi gak tahu caranya. Karena gak tahu gak jalan-jalan, dia paling dapat spionnya. Berusak hampir. Tapi kalau orang pintar, sepan sekian detik tak jalan gitu. Semakin pintar, semakin banyak. Sapi itu tidak punya bakat korupsi. Sapi. Karena gak punya akal. Tidak punya akal. Karena itu makanannya tetap rumput. Silahkan kasih emas. Sapi kasih emas dua kilo. Gak akan dimakan. Gak mau dimakan. Manusia makin pintar, makanan yang bisa berubah dari nasi jadi aspal. Aspal dimakan tuh. Makanya orang mengatakan dia makan proyek tuh. Proyek dimakan. Nah apa yang menjaga supaya akal ini tetap dalam fungsinya yang baik. Itu kekuatan moral. Nah disini ada perintah. Moral itu bisa lahir. Karakter moral itu bisa terbentuk dengan baik. Kalau spiritualnya kuat. Perintahnya dari sini. Bukan dari sini. Ini itu hanya mengkonstruksikan perintah. Gimana supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi perintahnya dari sini. Dari nafas. Kalau gak diolah perintahnya jadi buruk. Semakin pintar akalnya, dikonstruksikan oleh akal. Semakin cepat dieksekusi. Jadi akal itu, itu netral saja. Semakin ilmu banyak, semakin mudah mengkonstruksikan. Bagaimana yang dilakukan dengan cepat. Bagaimana sistematis. Tapi perintahnya dari sini. Kalau dia baik, maka semua kebaikan itu akan cepat, tuntas, dan sempurna dilakukan. Maka sekarang, stunting spiritual itu. Yang nanti menyebabkan stunting moral. Itu harus lebih tinggi perhatiannya dibandingkan stunting intelektual, dibandingkan stunting fisikal. Bikin status tuh. Belum ada kan? Jadi kalau gerakan stunting fisikal itu banyak dicegah sekarang. Stunting moral itu harus lebih banyak. Wah ini fisiknya kecil. Iya tapi saya gak korupsi pak. Yang besar-besar itu yang korupsi. Misalnya jawabannya gimana tuh? Maka kita berharap tinggi, pintar, dan baik. Nah semua bagian tubuh, ujung kepala sampai kaki, kalau dilatih lewat akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalahnya benar, akhlaknya benar, maka berubah jadi hamba Allah yang seutuhnya. Disayang tidak sama Allah? Pasti disayang. Ya sifat kasih Allah yang menyayangi hamba di dunia disebut rahman. Berubah kita jadi hamba yang disayang Allah. Hamba Allah itu di dunia satu atau banyak? Banyak. Maka hamba abdun, jamanya ibadun. Sifat Allah rahman yang menyayangi hamba, maka lekat dengan nama hamba itu. Maka disebutlah ibadah rahman. Kalau sudah jadi ibadah rahman, itu ujung kepala sampai ujung kaki, sempurna karakteristiknya. Itulah yang dibaksudkan dalam surah Al-Furqan. Dan seterusnya ayat. Sampai nanti ketemu Allah. Sampai bersyukur. Itu, hidup kita itu itu saja.